Jadi guys, suatu hari ada para mahasiswa yang mau KKN di sebuah desa Para mahasiswa itu beranggotakan 6 orang Yaitu Ayu, Nur, Widya, Wahyu, Anton, dan juga Bima Mereka pun melakukan KKN di sebuah desa yaitu desa penari Untuk pergi ke desa itu sangatlah sulit Karena desa itu belum mempunyai akses kendaraan Dan konon katanya desa itu terbilang mistis Setelah sampai, mereka pun berjalan melewati hutan untuk menuju ke desa itu Ketika di pertengahan jalan, tiba-tiba si Nur melihat ada wanita cantik yang sedang menari di hutan Si Nur pun kaget dan terheran-heran Dan setelah berkedip, wanita itu sudah menghilang Ternyata, si Nur ini bisa melihat hal-hal goib Dan bahkan dia itu selalu dijaga oleh sosok nenek tua Sesampainya di desa tersebut, mereka pun bertemu dengan kepala desa di situ Awalnya, kepala desa ini tidak mengizinkan Tapi karena selalu dibujuk, dia pun akhirnya menyetujui Dengan syarat, para mahasiswa itu tidak boleh melakukan hal yang aneh Atau tidak sopan di desa tersebut Tapi akhirnya, lanjut part 2 guys Part 2 Cerita KKN di desa penari Setelah kepala desa itu mengizinkan mahasiswa itu Dia pun membawa mereka berkeliling di desa itu Dan menunjukkan tempat terlarang yang tidak boleh dikunjungi para mahasiswa Nur dan Ayu pun melihat ada sesuatu yang janggal Ayu melihat ada batu besar dan juga beberapa sesajen Tetapi hanya Nur saja yang melihat ada Gunduruwo disana Kepala desa pun mengenalkan kakek Buyut di desa itu Dan ternyata, setelah mereka melakukan KKN selama 2 minggu di desa itu Banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka alami Seperti ketika malam hari, Widya berteriak dan keluar dari kamar Dan ketika ditanya, Widya malah diam saja Nur pun memberikan air minum kepada Widya Tapi setelah diminum, Widya tersedak oleh rambut yang tiba-tiba ada di mulutnya Wahyu pun berkata kalau seseorang sedang minum kemudian ada rambutnya Maka orang itu kemungkinan diincar oleh makhluk Goib Ataupun disantet Terus suatu hari, Nur melihat Bima dan Ayu sedang bertengkar Nur pun curiga kalau si Bima menyembunyikan sesuatu Nur pun mencari tahu dan masuk ke kamar Bima Dan dia menemukan sesajen dan foto Widya Bukan hanya itu saja, bahkan disitu juga ada selendang hijau dan gelang yang cantik Nur pun menyimpan barang tersebut di dalam kotak bersama Al-Quran Dan akhirnya lanjut bertiga guys 3. Cerita Kakak Endi Desa Penari Setelah Nur memasuki barang aneh milik Bima Dia pun mencari Bima untuk menanyakan hal tersebut Nur pun melihat Bima yang keluar dari penginapan Akhirnya dia pun mengikutinya tuh Ternyata si Bima memasuki daerah yang terlarang Nur pun terus mengikuti Bima guys Tapi sayangnya Nur kehilangan jejak si Bima tuh Tapi dia tetap berusaha untuk mencarinya Setelah bertemu Bima, betapa kagetnya Nur Ternyata si Bima sedang bermantap-mantap bersama Ayu Setelah sampai di penginapan Nur pun bertanya kepada Bima Untuk apa dia melakukan ini Bima pun menjelaskan bahwa sebenarnya Bima itu menyukai Widya Dan dia berusaha memelit Widya dengan benda-benda itu Gelang itu dikasih Ayu untuk Bima Katanya gelang itu bisa membuat Widya suka sama Bima Dan selendang berwarna hijau itu juga milik Ayu Saat subuh Widya terbangun karena terdengar musik gamelan Dan dia juga melihat Ayu keluar dari penginapan Widya akhirnya mengikutinya dan tibalah dia di sebuah tempat pemandian Ternyata yang dilihat Widya adalah lanjut part 4 Part 4 Cerita KKN di Desa Penari Setelah Widya sampai di pemandian Widya pun melihat Ayu sedang menari di sana Dengan dikelilingi beberapa hantu dan dibelit oleh ular besar ini Ketika Widya melihat wajah Ayu Ayu terlihat sangat sedih Dan seolah menyuruh Widya untuk segera pergi dari situ Tanpa berpikir panjang Widya akhirnya kembali ke penginapan Tapi di jalan dia bertemu dengan salah satu warga yang tengah mencarinya Kemudian Widya pun diantar oleh warga tersebut ke penginapan Sesampainya di penginapan Widya mendengar suara Nur yang sedang menangis Widya pun akhirnya masuk dan dia kaget banget Melihat kondisi Bima dan juga Ayu Kemudian disitu Mbah Buyut menjelaskan bahwa sebenarnya dari awal mereka mengincar Widya dan juga Nur Namun karena Nur dijaga oleh sosok nenek tua akhirnya mereka pun mengincar Widya Sedangkan Ayu dan Bima hanyalah perantara Selendang dan gelang ini adalah pemberian dari penunggu desa ini untuk mempengaruhi Widya Tetapi karena jatuh di tangan Ayu jadi benda itu tidak ada pemiliknya Sehingga akhirnya Ayu lah yang menjadi tumbal Sedangkan Bima masih terjebak di antara dunia ini dan juga dunia goib Karena dia sudah melakukan perbuatan terlarang di desa itu Setelah beberapa bulan akhirnya Ayu dan Bima pun meninggal guys